Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Kali ini kita akan sama-sama membuat jajanan khas Korea yang sedang dipopularkan oleh Kak Ria Jajanan satu ini akan kita nikmati bersama dengan saus coklat dan juga saus keju Dan kali ini kita akan membuat jajanan satu ini agar bisa dijual dengan harga seribuan sampai dua ribu rupiah Yuk sekarang kita buat sama-sama Pertama kita akan siapkan saus coklatnya terlebih dulu Kita masukkan 1 saset milo bubuk dengan isian 33 gram seperti ini Tapi jika teman-teman gunakan milo saset dengan isian 18 gram, maka kita gunakan 2 saset ya Kemudian kita tambahkan 1 sdm tepun terigu Lalu kita ayak hingga tercampur rata Selanjutnya kita tambahkan 1 sdm gula pasir dan juga 1 saset susu kental manis dengan rasa coklat Kemudian kita tuang 200 ml air putih Setelah itu baru kita hidupkan api kompor Lalu kita masak sambil terus diaduk hingga semuanya larut dan tercampur rata Setelah semua bahan sudah larut dan tercampur rata seperti ini Kita kecilkan api kompor Lalu kita masak kembali sambil terus diaduk hingga mengental selama 7 hingga 8 menit Jika saus coklat sudah cukup mengental dan juga mendidih seperti ini Sudah bisa kita matikan api kompor Lalu akan kita tambahkan 1 sdm mentega dan juga 1 sdm vanila pasta Lalu ini semua akan kita aduk hingga tercampur rata Jika sudah tercampur rata kita angkat Lalu saus coklat ini akan kita saring agar texturnya jauh lebih lembut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan membuat saus keju Kita siapkan 1 butir kuning telur Lalu kita campurkan dengan 1 sdm tepung maizena Dan juga 1 sdm tepung tapioca Kemudian kita tambahkan sedikit air Lalu kita aduk hingga tercampur rata Dan kita sisikan terlebih dulu Selanjutnya kita tuang 250 ml air putih ke dalam wajan Lalu kita tambahkan 1 sdm creamer Sebagai pengganti gula dan juga pengganti susu Tapi jika teman-teman ingin menggantinya dengan susu bubuk juga boleh ya Setelah itu sekarang kita hidupkan api kompor Lalu kita masak menggunakan api yang kecil Sambil terus diaduk hingga mulai mendidih Setelah mulai mendidih Baru kita masukkan 1 sdm bumbu rasa keju Dengan merek indofood seperti ini Tapi teman-teman boleh juga gunakan merek yang lain ya Lalu kita masak kembali menggunakan api yang paling kecil Sambil terus kita aduk hingga tercampur rata Setelah itu sekarang kita akan masukkan campuran kuning telur Dan juga tepung yang sudah kita buat di awal tadi Dan ini aku sarankan kita masukkan sedikit demi sedikit Sambil terus kita aduk ya Jangan sekaligus seperti aku Karena ternyata hasilnya akan sangat mudah menggumpal Jadi teman-teman masukkan sedikit demi sedikit Sambil terus kita aduk Agar hasilnya jauh lebih baik Setelah cukup mengental Kita matikan api kompor Lalu kita angkat Dan saus keju ini akan kita saring seperti ini Dan karena kita menggunakan tepung tapioca Saus keju ini jadi seperti slime ya teman-teman Tapi jika teman-teman tidak suka Boleh tambahkan tepung majena aja ya Selanjutnya sekarang kita siapkan bahan pelekat Kita siapkan 150 gram tepung panir Lalu akan kita blender hingga halus Tapi jika teman-teman lebih suka testur panir yang lebih kasar Maka tidak perlu kita blender lagi ya Kemudian kita siapkan 5 sendok makan tepung terigu Dan kita tambahkan sedikit lada Garam dan juga kaldu bubuk Tapi teman-teman boleh juga gunakan tepung serba guna ya Lalu kita tuang sedikit air Dan kita aduk hingga tercampur rata Kali ini aku sengaja membuat adonan Yang lebih cair seperti ini Kemudian sekarang kita akan potong kue beras Menjadi ukuran yang lebih kecil seperti ini Dan untuk cara membuat kue beras ini Bisa teman-teman lihat di video aku sebelumnya ya Lalu kita masukkan kue beras ini ke dalam adonan yang sudah kita buat tadi Dan ini akan kita rendam selama 30 menit Agar kue berasnya jauh lebih lembut Setelah 30 menit Baru kita masukkan ke dalam tepung panir Setelah kita balut menggunakan tepung panir Kita diamkan selama 15 menit Baru setelah itu kita panaskan minyak Dan kita goreng menggunakan api yang sedang Hingga berubah warna menjadi kuning keemasan Terima kasih telah menonton! Setelah matang kita beri tusuk gigi di setiap potongan seperti ini Dan bagi teman-teman yang ingin menjadikannya sebagai ide usaha Bisa kita gunakan kap plastik dengan ukuran 50 ml seperti ini Kita masukkan 3 buah ke dalam setiap kap Dan untuk saus keju dan juga saus coklat Bisa kita kemas ke dalam plastik clip dengan ukuran kecil seperti ini Nah sekarang resep dadanan kita hari ini sudah jadi Mungkin suara sah ini pasti tidak akan seenak yang dibuat karya Tapi bagiku ini sudah cukup enak Karena modalnya juga lumayan kecil Dan bisa kita jadikan sebagai jajanan anak sekolah Jika dihitung dengan harga bahan di daerahku Ini bisa kita jual per kapnya dengan harga 1000-2000 rupiah Jadi teman-teman sesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing ya Dan semoga resep kali ini bisa bermanfaat Dan memberikan inspirasi baru bagi teman-teman semua Dan di resep selanjutnya Aku akan membuat ogura cake yang sangat lembut Dengan modal 25.000 rupiah Jadi ditunggu ya teman-teman Terima kasih Sampai jumpa teman-teman Terima kasih